Untuk mendukung belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe Halo selamat datang di belajar bentar Sekarang kita akan belajar cara memberikan subtitle ke video dengan menggunakan KDN Live Pertama, kalian harus pergi ke tab subtitle disini dan klik add subtitle Selanjutnya, kalian tinggal menulisnya Kalian juga bisa menemukan subtitle di toolbar Project Subtitle Dan kalian pilih edit subtitle tool Disini, kalian akan menemukan menambahkan subtitle dengan out key shift plus S Jadi, kalian bisa menambahkan subtitle hanya dengan menekan tombol shift plus S Seperti ini Kalian bisa menentukan berapa lama subtitle muncul atau durasi subtitle Tidak perlu menggunakan tombol tambah atau kurang disini Kalian tinggal menarik ke arah kiri atau kanan Sesuai durasi subtitle yang kalian inginkan Lebih mudah Kalian tinggal menekan tombol shift plus S Dan tentukan durasi subtitle Kalian juga bisa menemukan editor subtitle dengan menekan tombol disini Edit subtitle tool Dan kembali kalian tambahkan subtitle Selanjutnya, kalian bisa memberikan gaya tulisan disini Kalian bisa memberikan custom font Sesuai yang kalian inginkan Ukurannya Warnanya Outline Dan kalian bisa mencobanya sendiri Selanjutnya, jika kalian sudah selesai membuat subtitle Kalian bisa pergi ke toolbar project Subtitle Dan kalian pilih export subtitle file Selanjutnya, tentu saja kalian berikan nama Misalkan seperti ini Enter Kita lihat sekarang Ini adalah hasilnya Kita buka Kita masukkan ke video Seperti ini Di sini Yang harus kalian ketahui adalah Ketika kalian membuat subtitle Pastikan nama subtitle sama dengan nama video Agar kalian tidak perlu memasukkan file subtitle ke video Seperti ini Jika nama subtitle tidak sama Maka subtitle harus kalian masukkan ke video Kita buat nama subtitle yang sama dengan video Kita mainkan videonya Maka secara otomatis Subtitle akan tersinkronkan dengan video sekarang Kalian bisa mengimport subtitle dengan pergi ke project Subtitle import Pilih subtitle nya Dan kalian pilih open Oke Maka kalian kembali memasukkan subtitle Ini adalah cara membuat subtitle secara manual Tentu saja sekarang kalian bisa membuat subtitle secara otomatis Caranya adalah sekarang kita akan membuat subtitle secara otomatis Dengan AI Kita hapus Kalian tidak bisa menghapus subtitle jika masih terkunci Jadi sekarang bagaimana cara membuat subtitle secara otomatis Tanpa perlu kalian mengetik Pertama Tentu saja kalian harus mengatur bagaimana cara membuat subtitle dengan AI Yang jelas caranya tidak akan di sini Karena akan sangat panjang Jadi ini adalah cara bagaimana menggunakannya Pertama Kalian bisa pergi ke setting Configuration Kalian akan menemukan Pick Engine Vox dan Vexper Vox Kalian hanya bisa membuat subtitle secara otomatis dengan menggunakan bahasa Inggris Vexper Kalian bisa menggunakan berbagai macam bahasa Jadi kita akan membuat subtitle dengan Vexper Di sini terdapat model data Semakin besar semakin bagus tetapi semakin lama Tentu saja tidak direkomendasikan karena hasilnya tidak bagus Jadi minimal adalah medium Large terlalu besar Kalian bisa memilih language Bahasa Banyak bahasa di sini Tentu saja kita pilih bahasa Indonesia Jika terdapat error Kalian harus memilih bahasanya Selanjutnya kalian bisa memilih device Sekarang hanya ada pilihan CPU Sayangnya belum ada pilihan GPU Kalian pilih OK Sekarang Kalian harus membuka kembali Pilihan Edit Subtitle Tool Dan kalian pilih Speak Recognition Ini adalah pilihan Jika kita menggunakan Whisper Jika menggunakan Vox Seperti ini Pilihannya akan seperti ini Selanjutnya di sini Jika kalian memilih Timeline Zone Kalian harus menentukan pengaturan di sini Di sini kita akan menggunakan pengaturan Selected Clip Yaitu kalian harus memilih clipnya Yaitu yang ini Jika sudah dipilih Kalian bisa menggunakannya Jika tidak Seperti ini misalkan Selected Clip Tidak akan bisa Jadi kita pilih Dan kita pilih Proses Selanjutnya Kita tunggu Berapa lama membuat subtitle Tergantung CPU kalian Di sini CPU kalian Akan digunakan Tidak menggunakan GPU Kita mulai Sudah selesai Kalian bisa melihat Di sini hasilnya Tentu saja Membuat subtitle Dengan AI ini Kalian harus kembali Memeriksa Apakah ada kesalahan Tentu saja Kalian bisa melihat di sini Tidak hanya Bahasa Indonesia Tetapi Bahasa Inggris Juga bisa Ditranslate Secara otomatis Di sini Biarpun Tidak ada Suara Tetapi Dibuat Subtitle Dari Tentu saja Gambar Hanya saja Ukuran tulisan Dari gambar tersebut Harus besar Jadi Itu adalah cara Memberikan subtitle Ke video Dengan KDN Live Kita sedih Pajaran kita Terima kasih